hai oke jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mereparasi mesin cuci LG pengeringnya tidak jalan Hai kayak kita bongkar saja dulu ya ikuti terus buka bautnya satu persatu dulu dan ini posisi di kamar mandi siang empunya ya lokasinya di cebenda di rumah bapak edek pedagang pakaian Hai C benda Budi Asih nah sahabat dalamnya seperti ini ini masih cuci nya belum pernah dibuka ya jadi kondisinya masih utuh belum ada tanda-tanda pernah dibongkar begitu oke kita coba dulu dites guys betar timer pengeringnya tidak ada getar sama sekali menandakan ada tidak ada tegangan yang masuk ke sini mungkin disininya kita buka dulu oke jangan lupa cabut dulu ininya nanti anda kesetrum setelah dicabut lalu kita buka nah ini sudah dibongkar lalu kita cek kapasitor kapasitornya dulu apakah masih bagus atau enggak begitu sahabat nah biasanya disini tertera petunjuk nah untuk spin motor yang sebelah sini itu untuk pengering kabarnya warnanya warnanya black yellow white grey nah jadi yang ini black yellow black yellow jadi kuning hitam putih sama grey grey itu abu-abu nah kita cek kapasitornya dulu apakah bagus apa tidak kalau diukur kapasitor bagus tinggal nanti cek lilitannya di dinamo itu apakah nyambung tidak begitu sahabat tunggu sekentar nah dan untuk dari kapasitor ini yang untuk pengering berarti warnanya yang ini yaitu abu-abu sama hitam kita gunakan apometer di skala kali satu kilo ya oke oke karena saya sendiri nggak ada yang membantu begitu itu nolkan dulu nah sahabat nah cek kapasitor berarti yang ini ya hitam sama abu-abu kalau ada pasti ngamper merah oh berarti kapasitor bagus nah lihat sekali lagi bolak-balik bolak-balik hitam sama merahnya bolak-balik lihat apometernya tuh jarumnya bergerak oh berarti kapasitornya masih bagus nah kita sekarang cek sepulnya kalau masih bagus berarti masih nyambung ya peletan nggak punya susah nih sebelah nyambung sebelah lagi nggak nyambung nah kalau ini yang tengah nggak nyambung nih berarti kabelnya putus atau dinamunya jelek gitu sahabat berarti ini dinamu pengeringnya mati nah dinamu pengeringnya mati kita akan ganti sahabat dinamunya oke cukup jelas nah oke sahabat ini kan dinamu pengering dan ini dinamu pembilas ya pencuci bagus nah perbedaannya begini lihat ukur saja ukur saja mestinya nyambung semua ya nah yang ini kan dari samping ke tengah mati kalau samping sama samping oh jarumnya bergerak kalian lihat tapi yang ketengah tidak nyambung nah beda dengan yang ini kalau yang ini nyambung semua berarti dinamu bagus ketengah nyambung lihat samping nyambung dibulak balik juga sama oh lihat dibulak balik semua nyambung berarti ini ada yang putus jadi mesti diganti dinamu nya mesti diganti begitu demikian sudah dulu saya mau beli dinamu dulu nah sahabat ini sedang dibongkar jadi kalian buka dulu bautnya semua ada 7 ya satu lagi di sini di dalam ini mesti pakai obeng panjang nah lalu kalian buka itunya kelihatan gak ada baut di sini baut 2 pendorin lalu copot bisa lalu copot bisa seperti itu sip oke ternyata kelap Rush Nah, kan sudah mau lonyon Kopi juga sudah tersedia Kita ngopi dulu Ah, mantap Nah, sahabat Mungkin sudah bisa ya Cara membuka ini bautnya tiga Copot saja Bautnya tiga-tiganya Setelah di ini juga buka Setelah dibuka ini semua Nah, baru Beli contohnya ke toko elektronik Bawa sama ininya Biar sama Nanti asnya supaya sama ya Ini mesin cuci sepertinya Masih baru Bersih Belum banyak tulang Biasanya banyak tulang Dalam mesin cuci tuh Dimasukin tikus ya Banyak tikus Nah, cara mengusir tikus Di mesin cuci Sahabat Tinggal masukin Apa namanya Kamper Kamper Nah, mudah ya Masukin wai kamper Kedalam Mesin cuci anda Dijamin tikus Nggak bakalan Mau masuk Kalau ada kamper Dapat Tinggal beli Jangan lupa Like And subscribe Dokumen di bawah Nah, nanti Setiap saya kerja Setiap saya tutur Hilahkan Untuk anda Oke Salam Nah, ini sudah Saya ganti Dan Lagi dipasang Itu Bekas Di nemu bekasnya Arus mudik Rame lancar Untuk Kabupaten Pengandaran Nah, sahabat Dinamo sudah saya ganti Dengan yang baru Beli dari toko ya Tapi kabelnya berbeda Nah Jangan bingung Kita Lihat saja Di sini Yang ini Ini kan Sambungannya Ini yang utamanya Itu kabel putih Kabel putih Yang dua lagi Untuk Kapasitor Nah, gimana caranya Munginnya Jadi Lihat Di sini Ada Warna Yang bawah Itu Blue Blue Yellow Red Nah, berarti Yang utamanya itu Yang Biru Nah, yang dua Untuk kapasitor Nah, begitu Seperti contoh ini Berarti ini Yang putih Sambung ke biru Dua lagi Dua lagi kuning Sama merah Berarti yang merah Ke abu-abu Yang kuning Ke warna Hitam kuning ini Nah, jadi potong saja Soket yang dari sini Gitu Gitu ya Sudah kita jaduh dulu Karena saya tidak ada yang bantu Nah, nanti lihat Setelah jadinya saja Nah, begini teman-teman Jadinya Seperti ini Putih ke biru Merah ke abu-abu Dan kuning Ke kuning hitam Ini kan Begitu Tinggal saya bungkus dulu ya Ntar langsung di tes Gimana hasilnya Begitu Jangan lupa subscribe Like And comment Di Rahel Helik channel Nah, kita testing Colokin setrumnya Lalu putar temernya Nah Oh, kan Sip Sudah mulai Mantap Pengeringnya Begitu Sekian dulu Tutorial dari saya Jangan lupa subscribe Wah, kencang Tinggal remannya ya Kurang Mati Nah, diatur Ini Rem mana Kurang Jadi, mau dibuka kan Kudu Nah, iya Achan Kayak di Lepaskan Nah, semua sudah beres Tinggal dirapihkan Kabelnya Lalu ditutup Seperti tadi Semula Oke Sekian dulu Bye-bye Apa? Khaitan Sebaik Pui Jumpa Sebaik Nis acabi S-' Ap Temp